Intro What's up guys, welcome back again to my another video Nah kali ini kita akan mau ngembangin lagi sambungan dari video yang tadi Yang videonya agak remang-remang tapi kualitasnya itu maksudnya kualitas obrolannya itu bagus banget Itulah ngembangin tentang marketing Jadi marketing secara basic ya Kan tadi kita udah ngomongin kayak gimana cara kita nge-manage keuangan kita untuk bikin nge-run Facebook Ads gitu kan Nah kalian belum lihat, saya kasih link di bawah ya Supaya kalian bisa pelajari dulu video yang sebelumnya Setelah itu balik lagi ke video ini Intinya adalah itu tadi, kita nge-manage uang untuk nge-run Facebook Ads Nah kebanyakan orang ketika mereka nge-run iklan di Facebook Ads gitu kan Yang di-runs itu malah bikin poncos Maksudnya gini, konten marketingnya seperti video atau gambar atau copywritingnya itu jelek Maksudnya jelek itu gak ada kejelasan, clarity, apa yang ingin disampaikan ke audiens gitu Padahal coy, yang dinamakan beriklan itu adalah menyampaikan pesan dari brand kita gitu Nah kalau gak ada kongruensi pesan ya customer jadi enggak, enggak enggak gitu Jadi sebenarnya brand mau nyampein apa gitu Jadi kita akan mulai dari yang seperti yang dibilang tadi Mulai yang paling basic gitu Jadi sebelum kalian beriklan Kalian harus tahu dulu masalah apa yang ingin kalian selesaikan Masalah apa itu? Ya itu terserah kalian Nah cara kalian mencari tahu masalah apa yang ingin kalian selesaikan Aku ingin Ingin apa ya? Aku ingin Gini loh, maksudnya Aku ingin Ngeset tahu kalian Bagaimana framework Cara aku berpikir Menemukan Suatu produk yang aku ingin jual gitu Masalah Dalam kehidupan sehari-hari Kita itu selalu punya yang namanya masalah Dimana semua perusahaan yang Sedang sekarang berjualan Itu pasti punya rumus ini Masalah Itu harus disarikan solusi Solusi sama dengan Uang Nah Kalau kalian udah paham secara basicnya Ntar kalian akan gampang banget nemunya Katakanlah masalah gitu kan Masalah apa? Katakanlah Gojek nih Masalah yang diselesaikan oleh Gojek itu adalah Orang kepingin berpergian Gitu kan Berpergian menggunakan Misalnya dengan kenyamanan Gizit kita gitu kan Nah itu kan di beberapa tahun yang lalu kan itu belum ada gitu kan Transportasi umum hanya sebatas Kayak Base Terus Taksi gitu Dan itu Caranya kita dapetin itu Ribut banget gitu kan Kalau taksi kita harus telepon Terus mengeluarkan pulsa Dan sebagainya Kalau bis kita harus naik Dan itu kita harus berjumpul dengan Orang-orang gitu kan Nah Lalu Dengan hadirnya internet ini Si Nadiem itu dia Melihat peluang Di Indonesia Apalagi di Indonesia itu kan Dulu itu kan masih ada yang namanya Gojek Gojek Ini belum pernah Gojek Ada yang namanya Ojek Ojek pangkalan itu loh Tapi ini Aku bukan pernah nonton Si nonton ojek pangkalan ya Gak pernah nonton juga Maksudnya ojek itu Si ojek itu kan Banyak tuh di Indonesia Tapi Belum terintegrasi secara online Lalu si Nadiem ingin menyelesaikan masalah itu tadi Orang kepingin Mengakses transportasi online Ingin mengakses transportasi umum Secara online dan mudah Nah tercetbalah Gojek Lalu masalah lagi yang kedua adalah Orang lapar Tapi mager Munculah yang namanya GoFood Kalian bisa order makanan Dan ordernya itu bisa lewat HP Dan tentu di awalnya Si Nadiem itu gak ngecas sama sekali Tapi setelah beberapa bulan Ya akhirnya GoFood tetap ada biaya 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 apa Ongkir gitu kan Di awalnya memang itu dianggap sebagai biaya promosi gitu ya Nah pokoknya itu guys Produk itu Dari masalah Nah setelah nanti kamu tau Apa Masalah yang ingin kalian Selesaikan Nanti Dari video iklan Copywriting Terus angle fotonya Model seperti apa yang ingin kalian gunakan Siapa yang ingin kalian tuju Itu sebenarnya otomatis nyambung Maksudnya Bang gini Semuanya itu Gak sekedar Cuman kalian ngadep komputer Ngetik Terus muncul Enggak Karena kamu udah tau Masalah apa yang ingin kalian selesain Ya otomatis Kalian tau kan Anglenya gimana gitu Ini jadi masalah Nah Caranya kalian Mecahin solusinya adalah Bukan dengan sekedar jualan Tapi nyampein cerita Cerita apa yang ingin kalian nyampein Ke audiens kalian Yang Audiens kalian ini Ingin dapatkan Istilahnya tuh kayak End value gitu Ini Contohnya lagi adalah Itu tadi Si Gojek itu kan End value nya adalah Gojek itu adalah Kemudahan dikala kamu mager Itu sebenarnya harus jadi Apa Hashtag nya Gojek terbaru ya Kemudahan dikala kamu mager Pokoknya seperti itu Jadi Yang dijual itu Bukan sekedar barang Tapi value nya itu Ngomongin tentang value barang Dan ini juga nyambung di brand Ini kan kulit ya Tapi bukan kulit seperti ini Kalau kamu pergi ke mall Coba kalian sekali-kali Masuk ke toko-toko Fashion-fashion yang harganya itu Jutaan-jutaan gitu kan Kemarin Aku Masuk ke salah satu Toko Di Hartono Mall Eh Di Sorry Di Amplas Di Amplas Itu ada tokonya Fossil Nah Fossil Seperti kata Aku juga menggunakan Jam Fossil Bukan berarti sombong Maksudnya Aku Tau Brand Fossil itu seperti apa Karena aku menggunakan Dan aku tau Kenapa aku menggunakan Si Brand Fossil itu Nah Untuk range harga Apa Jam Fossil itu Sebenarnya Masih agak umum ya Nah Kalau di tasnya Itu Harganya Range nya Jutaan Dan kemarin Aku lihat ada tas Fossil warna Natura Coklat itu 4.100.000 Bagi kalangan yang Biasa-biasa aja Tas dengan harga segitu Itu kayak Gila aja Ngapain beli tas harga segitu 4.100.000 Itu bisa kayak Buat makan Dua bulan Gitu kan Nah Tapi Kita harus melihat Dari se-segi Marketing Branding Gitu kan Itu Tas harga 4.100.000 Itu HPP nya itu Kemungkinan Itu di range Paling bawah Sekitar 1 juta 2 juta Gitu Nah Kenapa dia bisa Si Fossil itu Ngecharge Dengan Harga Sebanyak itu Gitu kan Karena apa Branding Si Fossil Dan ketika Ada orang Beli Tas Fossil itu Bukan dia Beli tas itu Tapi dia beli Feeling Perasaan Gengsi Ketika dia Menggunakan Tas Fossil Nah Kalau Produk yang Kamu jual itu Gak ada Unsurnya Kayak gitu Ya kalian cuma Capek Perang harga Kalau kalian tetap Ke ke perang harga Mending kalian Ke pasar aja Jualan Sembaku Apakah bisa kaya Bisa aja Kan ada tuh Judakan-judakan Sembaku Tapi bukannya aku Mendiskriminasi Itu adalah Pilihan Tapi kalau kalian ingin Jualan Di Jualan lagi Kalian ingin Menggunakan Sistema Marketing Atau ingin Membangun brand Dan sebagainya Kalian harus Menggunakan Cara seperti itu Kalian harus Memahami Emosi Atau Psikologi manusia Kalau kalian udah bisa Nge-unlock Atau Tau trigger-nya Itu enak banget Jualan itu Kayak Enak banget Tapi Kalau kalian udah tau Itu ya Jangan cuman Jualan Ludah Doang Oke Yang next adalah Barusan aku Telepon Sama Seorang Subscriber Gila banget Oh iya Di belakang ada Ada teman kita Lagi-lagi ada Si Adi Demain from Gelabak Tapi di belakang kamera Dia ketawa-tawa Jadi aku tadi Barusan telpon Sama salah seorang Subscriber aku Dan dia ini ternyata Seorang pengusaha Yang udah gede banget Dan real brand Entrepreneur Karena gini Dia itu Sampai rela Mengkorbankan Gajinya sendiri Untuk ngebangun Brandnya Wah Ini keren banget Dia ini punya Brand kulit Brand skincare Dan dari percakapan Panjang itu Hampir Satu jam 50 menit Itu Mbaknya ini Mbaknya ini itu Dia bisa scale up Sampai Bisa ngandain Pre-order Sekali pre-order Sampai seribu Pisces kulit Itu dia tanpa Digital marketing Dan kamu Disana Masih bingung Cara set up Iklan Haduh deh Ini Mak-mak Yang kece badai Dia bisa jualan Tanpa digital marketing Sampai seribu Karena apa Dia sudah Bangun brand Jadi guys Dengan kalian menggunakan Digital marketing Facebook Instagram Bukan berarti Kalian langsung Jualan banjir Jualan banjir Maksudnya Kalian kebanjir Dan order Jadi Tetap harus Memenuhi Fahidah-fahidah Seperti itu Makanya Kalau ada Orang yang Punya website Yang namanya Kayak Nama tokonya Yang didengar Bikin ilfil Kayak Pengusir Ketombe Kayak What Terus Kayak Jurus ampuh Menghilang ketombe Jurus ampuh Menghilang jerawat Itu kayak What seriously Gitu kan Bahkan ada yang Demainnya XZZ You get in me bro Itu orang-orang Yang gak Mungkin branding Tapi kalau branding Dipikirin dari awal Kayak Mbaknya yang Aku bilang tadi Yang aku pernah nama itu Gak pake digital marketing pun Itu bisa PO Sampai seribu bisnis Dan itu ya Ketika PO itu Abis Ya next time Ada PO lagi Gitu Dan Banyanya itu PO Kenapa orang-orang Mau beli barang Yang barangnya itu Belum ada Karena trust Trust dari mana PO brand Brand itu Seolah-olah Ketika kamu transaksi Kamu transaksinya itu Ke Ada orang Ada 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 Istilahnya gimana ya Kalau kamu cuma jualan Yang aku bilang tadi Website besar Dikak jelas Itu kan Gak ada kejelasan Ini tuh Siapa sih gitu Tapi kalau ada brand Itu ada semacam Image Yang terbangun dari brand Yang itu tadi Trust Karena apa Ada brand Brand itu seolah-olah Kayak orang gitu Oh aku transaksi Sama seseorang Gitu Itulah kenapa Si banyak ini Bisa Jualan barang Tapi PO Sampai seribu Pisces Nah Jadi PR buat kalian Yang Sekarang Mau terjun di Digital marketing Atau bisnis online Yang sebenarnya Bisnis online itu Gak ada Maksudnya ya Ya Maksudnya gini loh coy Maksudnya bisnis online itu Gak ada itu gini Aku takutnya Nanti ada yang mengotong Video ini Orang ini mengatakan Bisnis online gak ada Maksudnya gini Ya bisnis itu Ya bisnis gitu Online itu ya Hanya sekejap Cara marketingnya aja Caranya Yes gitu Ya channelnya gitu Prosesnya tetap ada Offline-nya gitu Nah Jadi PR kalian adalah Kalian harus Benderin dulu branding Eh Kebalik-kebalik Kalian harus Temuin dulu Masalah apa Yang ingin kalian selesaikan Kalau udah ketemu Masalah apa Nanti akan ketemu Solusi Nah Di solusi itu Ntar kalian Bakal ketemu produk Terus nanti Kalian ingin Cara menyelesaikannya Gimana Itu kalian bisa Ambil berbagai macam Angle gitu Karena skincare gitu kan Kalian bisa cari Skincare yang Dia itu Bisa menyelesaikan Tampaknya tergantungkan Atau apa Pokoknya Cari angle-angle Yang itu Belum Di expose oleh orang lain Bahkan tadi Aku lihat Ada perusahaan di Kanada Itu jualan udara Ben Beneran coy Ada Ada orang jualan udara Udara dari mana gitu Iya Udara dari pegunungan Dijual dalam bentuk botol Kok bisa itu tadi kan Bukan sekedar jualan barang Gitu Tadi ya Jadi Masalah Untung anda akan ketemu solusi Dan solusi akan ketemu Uang Berbentuk yang tadi Produk itu tadi Dan Supaya kalian bisa Dapat margin yang besar Kalian harus punya yang namanya margin Eh margin lagi Supaya kalian bisa dapat margin yang besar Kalian harus Punya yang namanya branding Karena apa Dengan branding Kamu punya Identity Identity itu adalah Pembeda Dengan kalian tidak pembeda Maka Orang-orang ketika mau beli Ketika udah beli Atau udah tau brand kamu Mereka akan Merujuk ke brand kamu Karena ya Brandnya kamu Bukan tempat lain Gitu Lalu Setelah kalian punya brand Ya brandnya dikembangin Istilahnya Orang kalau udah punya brand Itu Seperti udah punya bayi Gitu Apapun yang terjadi Tadi Kalian harus besarin Kayak banyak itu tadi Bahkan Demi dia ngebesarin brandnya Dia rela ngorbanin Gajinya sendiri Ternyata ada yang kurang ini Oh ya Jadi Itu tadi Proses marketing Di Facebook Sama Instagram Itu semuanya Cuma ngikutin Dari proses Awal yang tadi Kalau kalian di awal tadi Sudah beres Sudah clear Nanti kalian akan Otomatis Bisa ngiklan Dengan lebih mudah Dan kalian tentu saja Setelah itu tadi Sudah jelas ya Kayak Masalahnya apa Solusinya apa Terus Uang mengalir Gitu kan Nah Itu nanti Sekarang Sih guys Kok aku jadi blank Video ad Video ad Seperti apa Gambar ad Seperti apa Kopi Datingnya Seperti apa Itu nanti akan Nganjar sendiri Jadi kalian Tidak usah Pusing Pusing lagi Yang perlu Pusing Pusing di awal Saja Oke guys Ini sudah Sangat panjang Lebar Sepertinya Ini mungkin Sudah 10 menit Lebih ya Tapi tidak Apa-apa Ini 14 menit Malah Tidak apa-apa Karena ini Mantannya penting Supaya kalian Tidak boncos Oke Next time Aku masih belum tahu Mau bikin video apa Tapi yang penting Ini penting Ini penting banget Please PR ini Dikerjain Reset lah Sampai kalian Mungkin tidak tidur Kalau memang perlu Tapi jangan sih Jangan kesehatan Oke Kalian reset Benar-benar Reset Masalah apa Yang ingin kalian Kalian reset Masalah apa Yang ingin kalian Selesaikan Karena hanya Dengan secara Seperti itu Kalian akan tahu Apa yang kalian Iklankan Oke Cukup sekian Untuk Kali ini Kalau panjang lebar Karena memang Sengaja Karena topiknya Sangat panjang Dan perlu Dijelaskan secara panjang Kalau ada Ada yang ingin Diskusi Silahkan diskusi Di kolom komentar Atau kalian bisa DM Di instagram aku Atau Jabung Eh jabung lagi Kalian bisa gabung Di grup telegram Dan Seperti biasa Jangan tanya Pertanyaan Yang aku Bikin bingung ya Oke guys See you again In the next video Bye bye Bikin bingung ya Bikin bingung ya Bikin bingung ya Bikin bingung ya Bikin bingung ya